This is your wake up call Kembali lagi di acara wake up call edisi teman ngobrol Seperti biasa, saya selalu hadir setiap hari minggu di acara wake up call Ngobrol-ngobrol bareng teman-teman saya Ada yang sudah kenal, ada yang baru kenalan untuk acara ini Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa acara ini saya buat Pertamanya adalah untuk tempat saya belajar Karena satu hal yang menarik adalah kita belajar dari teman-teman kita Kita tidak terlahir untuk tahu semuanya Sehingga kita butuh orang lain memperkaya pengetahuan kita Dan salah satunya adalah dengan acara wake up call edisi teman-ngobrol ini Ada Bu Linda, hai Bu, thank you sudah join in Pak Jonny Rion juga, how are you Pak Jonny Rion Ada Bu Helga, thank you for joining in Semoga teman-teman sehat-sehat semuanya ya Dan sekarang juga kayaknya cuaca lagi bertransformasi gitu ya Terjadi perubahan cuaca Perlu pintar-pintar menjaga kesehatan Banyak makan vitamin, banyak minum air, istirahat yang cukup Oke, butri sudah join in Sambil menunggu butri Hai Bu Semoga dengan adanya ini signal kita berdua lancar-lancar kemanjaya ya Hai Bu Hai Bu Tri Halo Halo Bu Halo Ya Bu Tri gambarnya belum muncul loh Belum muncul ya Iya Oke Gimana nih Saya gak tau di teman-temannya Ah Oke Akhirnya Apa kabar Gimana Butri kabarnya sehat Alhamdulillah Ditemanin hujan yang cukup deras di rumah saya Iya Iya Sama Semoga Kita punya jaringan aman saja ya Butri Semoga aman-aman Wah ini langsung ada hadir Amru Lampung Wah ini kayaknya udah pasti Kayaknya timnya Butri nih Langsung Wah Iya Iya Bang Amru Lampung itu sales paling keren di Lampung Wow Seperti lagi nih Oke Oh thank you ya sudah join in Oke Butri Senang sekali Butri Punya waktu di sore hari ini Untuk jadi teman ngobrol saya Di wake up call Teman ngobrol Ya Dan kita akan ngobrol terkait dengan salah satu profesi Yang menurut saya tadi yang seperti kata Butri ya Sebuah profesi yang Semua bidang usaha Atau yang sebenarnya dimiliki oleh setiap manusia gitu Nah Sebelum kita masuk Langsung terkait dengan How to be proud As a salesperson Boleh ceritain sedikit ya Butri Awal mulanya Butri Terkait dengan profesi Butri di salesperson ini Artinya Butri banyak sekarang ini Kegiatannya apa dan sebagainya Boleh tolong ceritain sedikit Butri Oke Terima kasih Pak Wahyudi Akbar Sebenarnya Kalau ditanya awalnya gimana ya Saya bisa jadi Jadi seorang salesperson gitu ya Itu mungkin Kalau semua orang ditanya Mungkin tidak menyadari Bahwa Semenjak lahir pun kita ini Sudah punya jiwa sales Dengan lahir menangis Itu sebenarnya sedang menjual diri Untuk Supaya orang perhatian ke kita gitu kan Nah Kalau Saya mengawali Pekerjaan yang benar-benar real sales itu Yang disebut Di sales itu sebenarnya saya Dimulainya bukan dari sales Kalau di dunia pekerjaannya Jadi saya mulai dari customer service Saya Saya udah keliling dari yang namanya Di bagian keuangan Internal auditor Kemudian Brands manager Di brands manager ini Real saya Kelola sales Kelola ya Tetapi pada saat Semenjak saya Di Pekerja di kantor Saya sebagai seorang customer service Nah disitu kecintaan saya Dan berkecimpung di dunia sales Yang benar-benar Apa ya Benar-benar resmi Bahwa saya melakukan penjualan Untuk sebuah perusahaan Itu dimulai dari situ Nah terus Kemudian Saya juga di HR Dan sekarang saya di dunia Training sales Karena saya sudah mengalami semua yang Dalam sebuah perusahaan Ketelan saya di basic asuransi ya Perusahaan asuransi itu Saya sudah semua bagian saya Saya laluin Nah kalau diruntut ke belakang Diruntut ke belakang itu Sebenarnya sejak kecil Ternyata saya sudah suka dagang ya Yang itu Gak disadari Dan Saya sering melihat Ketika momen-momen Disuruh Ibu saya Untuk pergi ke pasar Bersama kakak saya Itu adalah momen-momen Proses belajar saya Sama seorang penjual Termasuk Saya belajar Dari ibu saya Bagaimana caranya Menawar Bagaimana caranya Menjual sesuatu Baik itu Menjual ide Atau apapun Kepada orang lain Jadi kalau dibilang Sales itu Bukan hanya jualan barang Ternyata ya Tapi banyak sekali Hal yang dibalik itu Itu sih sebenarnya Awal mulanya Saya kenapa Oh iya Menyadari Saya ini sales Dan saya Menerima Diri saya Sebagai seorang sales Bangga Terhadap Profesi sales Bahkan saat ini Saya Sedang getol-getolnya Untuk Mendevelop Seorang sales Ketertarikan saya Adalah Mendevelop sales Nah itu Itu karena saya punya Basic di Human resources Human capital lah ya Kalau sekarang Menarik ya Sebelum kita masuk Ke kondisi Saat ininya Butri Bagaimana Butri Develop seorang sales Dan sebagainya Saya ingin sedikit Tracking Tadi Butri ada Mengatakan bahwa Butri sebenarnya Ada Mulai masuk Pada saat Lebih menemukan Kecinta terhadap Dunia sales Masuk ke dalam Bagian customer service Nah tadi juga Butri ada Katakan pada saat Waktu kecil Ikut dengan ibu Ke pasar Dan sebagainya Disitu ibu Butri mulai Belajar memperhatikan Ibunya Butri Dalam hal pasal Dia menawar Atau dia menawarkan Sesuatu Apakah Apakah peranan Ibunya Butri itu Juga sebagai Isinya Model awal Model awalnya Butri Untuk membuat Butri jadi Seorang yang Jago jualan Jago Mobrol Dan sebagainya Iya Iya betul Saya Pada sesi Saya Memberikan Training Waktu itu Saya pernah Mengajar tentang Bagaimana Meningkatkan Atau membentuk Kreativitas Dan inovasi Kita Untuk Mengembangkan Diri Saya menceritakan Bagaimana Saya melihat Ibu saya itu Seorang Ibu rumah tangga Yang dengan Kreativitasnya Bisa Dalam kondisi Kepepet Seorang Ibu itu Bisa menjual Apapun Dan laku Itu yang Saya Lihat Ternyata Seorang Penjual itu Cuma butuh Dua modal Saya lihat Dari ibu saya itu Sabar Gak laku Gak ada Rasa sedih Kemudian Diulang lagi Diulang lagi Itu yang saya model Dari ibu saya Waktu itu Ini ceritanya Bapak saya itu Tiga bulan Dirawat Struk Di rumah sakit Dan gak punya Uang Gitu kan Jadi Kita Akhirnya Ibu saya Jualan Bikin makanan Dan lain sebagainya Gitu Saya lihat Gitu Apa sih yang dilakukan Ibu saya Cuma dua itu Dan gak pernah Ada rasa Sedih Ketika ditolak Atau Menyesal Pulang dengan Bawa dagangan Segala macam Tetapi Setelah selesai itu Ibu saya Lalu evaluasi Nah Sebagai seorang Sales Ibu saya Mungkin ibu saya Juga gak tau Kalau itu namanya Sales ya Yang penting Butuh duit Untuk biaya makan Ya kan Apapun yang ada Contoh Ada nasi ya Nasi dibikin Pakai Bleng dibikin Gendar Kalau orang Jawa ya Atau kerupuk Atau segala macam itu Itu dijual Dititipin Di warung-warung Tapi ibu saya Gak ngerti konsep sales Yang penting Dijual Dapet duit Gitu kan Nah Ketika pulang Ini dagangan Gak laku Disitu ada proses Berpikir dari ibu saya Kenapa gak laku ya Apa Kemasannya Atau Ukurannya Atau Rasanya Harganya Itu Dievaluasi Sama ibu saya Dalam konteks Gak ngerti marketing Tapi ngerti Tapi mau melakukan Evaluasi Terhadap kegiatan Yang sudah Dilakukan itu Kenapa gak laku itu Dimana besok Caranya menjadi laku Nah itu yang Yang dipikirkan Sama ibu saya Jadi itu Saya meniru Dari ibu saya itu Saya jadi penasaran Bu Tari waktu kecil Saya jadi kayak Sekarang kan Tadi waktu ibu Butri bercerita ya Saya sekarang kan Di ruangan itu Sama butri gitu ya Lagi melihat Ibunya Ibu tri Dia mungkin Kesannya dia lagi duduk Terus kemudian Dia bertanya Dia ngomong Gitu ya Sama diri sini Atau sama Sekarang kan Sama butri gitu ya Eh ini gimana Gak laku Mungkin Dia ada diskusi Sama butri Atau saudara Berapa Sama Saudara atau apa Gitu ya Kayak kebangsa Sama saya Ya betul Betul Jadi kan Tugas untuk Mengantar ke warung Itu dulu Adik saya Gitu kan Tugas untuk Mengambil Kalau sore Warung kan tutup ya Jaman dulu Jaman dulu gak ada 24 jam Itu saya Begitu Meneliti Hari ini Laku berapa Dan sebagainya Itu Setelah selesai Ada proses Ngobrolnya itu Selalu dengan saya Karena yang ngambil kan saya Adik saya Mungkin dia Gak punya Ketertarikan Untuk Untuk terlibat Dalam percakapan itu Kenapa Gak laku Atau apa Karena tiap hari Diajak diskusi Sama ibu saya Oh hari ini Laku Kalau laku Kita lebih semangat lagi Bikinnya ya Kalau gak laku Saya gak pernah melihat Raut muka Ibu saya Itu kecewa Itu yang saya belajar Dari ibu saya Kok gak kecewa ya Gak laku Kayaknya butri sekarang gitu Waktu kita ikut Perhatian metakos gitu Gak ada muka kecewa Happy aja Gitu bawaannya Iya 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 Betul Betul Kita tuh Saya Saya ya Dan di keluarga Ini kan perempuan semua Jadi kalau ada apa-apa Bapak saya dirawat Di rumah sakit Waktu itu Kalau ada apa-apa Kita selalu rembuk bareng Kemudian Dihadapin dengan Senyum Ibu saya tuh Home economic Banget ya Walaupun dalam kondisi Gak punya uang Gak pernah ngutang Terus kemudian Makan apa adanya Bayem sama kerupok Ya bayem sama kerupok Tetapi Ada proses Disitu yang Diajak berpikir Besok kita Apa ya nih Kalau gak laku Apa ya nih Jadi ada selalu Langkah-langkah Apa lagi Yang mau dilakukan Cuma waktu itu Gak ngerti teori kan Naturan aja Seorang ibu rumah tangga Melakukan itu kan Dan saya masih kecil Saya masih kecil Waktu itu Kepo Kepo Saya Waktu itu Masih SD ya Kalau gak salah Waktu bapak saya Sakit dirawat Lama sekali itu Saya masih SD Luar biasa Dan momen Dan momen pada saat diskusi Merencanakan besok Apa yang mau dijual Kemudian pergi ke pasar Bersama ibu saya Diajak pergi ke pasar aja Udah rasanya kayak di mal Kalau sekarang Seneng banget Diajak ke pasar Jalan kaki Ke pasar Kemudian ada proses Pembelajaran Ternyata disitu Kenapa penjual Yang satu Dengan yang lainnya Kok Bisa Barang yang sama Singkong lah Contohnya Barang yang sama Harganya beda Cara menjualnya beda Kenapa Si A lebih laris Daripada si B Kenapa ibu saya Lebih suka beli Belanja sama orang ini Daripada yang lain Nah ini Proses belajar Di kepala saya Apa ya Keputusan ibu saya Ini kok Kok memilih orang ini Pasti ada Ada sesuatu kan Nah itu-itu yang Saya akses terus Sampai sekarang Saya ingat tuh Baju penjualnya tuh Kayak apa Sampai sekarang Butri Bagi tinggal dari kecil Udah Sebenarnya Gak menyadari Itu ada ilmu Nah Kalau kita Dari Kalau kita tarik Tadinya Butri Katakan dari proses Pembelajarnya Sebagai seorang Sales people Dari pasar Ke pasar Belajar Nah Kan Kalau saya denger tadi Cerita Butri Waktu proses belajar Terus kemudian ibu mulai Bekerja Masuk dunia Bekerjaan Kan gak langsung Masuk ke dunia sales Ada masuk ke auditor Ke apa Dan sebagainya Artinya Beberapa bidang Ibu masukin Lalu kemudian Nah pada saat ibu Masuk ke dalam bidang Yang lain Kemudian masuk ke dalam Dunia sales Ibu gak merasa Lebih asik di dunia Di bidang yang auditor Atau apa Kan Biasa kesannya kan Lebih keren Dibandingkan Sales person Iya Iya Nah Gini Saya itu Ditaruh di bidang Apa saja Saya belajar Saya belajar Walaupun tidak Dibayarin Sama perusahaan Ada yang dibayarin Perusahaan Banyak juga Saya dibayarin Perusahaan Kalau saya Mengajukan perusahaan Saya untuk belajar Di bidang yang saat ini Sedang saya ditempatkan Dan tidak disetujui Saya nekat itu orangnya Saya belajar sendiri Pakai uang saya Untuk belajar Karena saya gak mau Ditempatkan di suatu tempat Saya gak menguasai Itu saya gak mau Nah kalau berbicara Kan kayak Misalkan saya di HRD Kayaknya lebih keren ya Dibandingkan dengan sales Kemudian Di posisi auditor Kayaknya lebih keren ya Saya tidak melihat Bahwa posisi apapun Kalau kita tidak berprestasi Itu lebih keren Oke Saya melihat posisi itu Akan keren Kalau kita memang Berprestasi di situ Gitu Jadi prestasi Ukuran prestasi Setiap orang kan berbeda ya Nah ada passion Tadi kan pertanyaannya Passionnya Di sales ini kan Dibandingkan dengan Di posisi lain Kenapa kelihatannya Saat ini Lebih Lebih menonjol saya Di posisi sales ya Sebenarnya proses Untuk menjadi Jiwa kita Punya jiwa sales ini Ini gak pernah putus Pak Mas Yudi Dari kecil itu Gak pernah putus Oke Ada kejadian Kejadian Seseorang itu Ada kejadian Kejadian Yang men-trigger kita Untuk itu Lebih naik Jiwa salesnya Lebih naik Contohnya Bapak saya Akhirnya meninggal Pada saat saya tingkat 1 Kuliah tingkat 1 Dan ketika Membutuhkan uang Untuk membayar Biaya kuliah itu Itu begitu Challenging ya Karena Bapak saya dulu kan Kebetulan aktif Di partai Tapi Pegai negeri Sehingga Tidak dapat pensiun Selama 3 tahun Nah ini Mendorong saya Untuk Kuliah Sambil bekerja Nah kuliah Sambil bekerja Yang paling mudah Itu apa sih? Jualan Jualan apa sih? Apa saja Gitu kan Apa saja bisa dijualan Sampai saya yang namanya Bikin produk sendiri itu Dengan Dengan Trial ya Atau Perdebaan-perdebaan Itu saya lakukan Karena saya mau tahu Komponen Harga di sales Itu seperti apa itu Memang benar-benar Saya praktekin sendiri Itu berdarah-darah Tapi Kalau udah merasakan Nikmat banget Keren banget Seorang sales itu Seorang sales itu Aduh Kalau lagi Tidak punya duit Paling gampang Itu apa sih? Jualan kok Pasti dapat duit kan? Tidak pernah putus Gitu loh Benar-benar Jadi Ini juga menjadi Sebuah Wake up call Atau sebuah Alaram Bagi teman-teman Yang lain Kalau saat ini Merasa tidak punya duit Apa Income kecil Itu sebenarnya Sebuah Yang barusan Dikatakan oleh Butri Itu sebenarnya Sebuah Alaram Atau wake up call Bagi kita semua Untuk Eh Jualan lah Gitu Jangan Enggak Karena Kalau misalnya jualan Tadi kan Butri Katakan Kalau gak salah Tadi di awal Butri katakan Dua jualan itu Sebenarnya modalnya Dua Benar sih Butri Iya Artinya Iya betul Boleh di Refresh kembali gak Butri Dua itu Apa aja ya Butri Sabar Dan terus melakukan Persisten Hanya itu Oke Saya Yang saya Saya Dapatkan Saat ini ya Ketika saya sudah Dewasa Di dalam melakukan Penjualannya Itu adalah Melakukan Instropeksi diri Ada yang salah Enggak di saya Dan saya Minta feedback Sama orang yang Menolak Penjualan saya Nah disinilah salah Salah satu kelemahan Teman-teman sales itu Ketika ditolak Marah Iya Tapi tidak Minta feedback Padahal dengan Minta feedback itu Jangan-jangan dia jadi Beli loh Iya Karena kita Minta feedback Nah itu Dulu pun Pernah saya Laluin Mas Yudi ya Saya dulu Ketika pertama Kali Jadi customer service Kemudian Saya Jualan itu Gak pernah Ditolak Selama dua tahun Belum pernah Apa yang saya Jual ditolak Duit saya banyak Belum pernah Ditolak Itu Dan Dan itu Rasanya saya Di atas angin Ibaratkan Saya berpikir Angin aja Bisa digergaji Apa yang dijual Gak pernah ditolak Tetapi Ketika saya Mengalami sekali Ditolak Wih sakit hati saya Sakit hati Pernah gak ada Sales Kirim surat Ke calon Kliennya Karena ditolak Itu saya lakukan Itu dulu Saya lakukan Saya marah tuh Tersinggung gitu loh Karena udah tinggal Bayar Saya sudah hitung Berapa komisi saya Tiba-tiba Ditolak gitu kan Padahal itu Prospeknya udah Satu tahun tuh Nah Tapi disitu Itu proses Pembelajaran Kalau saya ingat Sekarang itu Saya geli gitu Dan saya bisa Bisa cerita Sama Teman-teman sales Yang lain Ditolak itu Biasa Baru satu kali Belum tujuh kali kan Yang kedelapan Pasti akan Closing Gitu Jadi Jadi proses ditolak Itu penting Kalau kita mau Sukses jadi sales Karena disitu Ada pembelajaran Ada poin Ada learning point Yang bisa diambil Untuk kita Untuk berubah Lebih bagus Karena yang namanya Sales itu Bukan hanya Bagaimana dagangan Kita laku Tapi bagaimana Orang setelah Membeli Kepada kita Itu tidak kecewa Dan akan Membeli terus Dia bisa kita Katakan sebagai Klien kita Kalau sudah pernah Beli Minimal empat kali lah Dari dagangan kita Kalau baru satu kali ya Baru sekedar Membeli itu Tapi bagaimana kita Sebagai seorang sales Yang dibutuhkan Yang kehadirannya Ditunggu-tunggu Nah itu yang baru Seorang sales Yang keren Dan kita bisa bangga Kemana-mana Saya ini sales loh Gitu Nah Kalau misalnya Kalau tanya Butri saat ini ya Terutama juga Misalnya buat teman-teman Sales yang lain gitu Artinya Sebagai Anggap Identitas diri Karena Saat ini gitu Kalau kita lihat Kadang-kadang orang tadi Tidak cukup bangga Menjadi seorang sales Padahal ya Tadi Butri juga katakan Bahwa sales itu Adalah sebuah profesi Yang begitu Dicari-cari Nah Kalau bagi Butri nih Bagi Butri Menjadi seorang sales itu Apa sih maknanya Bagi Butri Become a sales person Maknanya Makna bagi saya Bagi seorang sales ya Saya Saya menyukai dunia Profesi sales Dan Seorang pengajar itu Kayaknya ternyata Sejak kecil Gitu kan Jadi Ketika saya Sedang mengajar Disitu saya berpikir Tentang ilmu Jariah ya Amal jariah ya Yang dimana Amal kita nih Gak pernah putus Sampai kapapun Sampai kita meninggal lah ya Ketika semakin banyak Orang yang Di Apa Namanya Diajarin sama kita Itu Kita Sudah memberikan Amal yang Sampai mati Kita Akan kita bawa Dan orang Akan mungkin Dengan ilmu Yang kita berikan Itu Dia akan Menjadi hidup Lebih baik Gitu kan Nah Kaitannya apa Dengan dunia sales Ketika saya Melakukan Selling Disitu yang saya lakukan Bukan Sekedar Menjual Tetapi Saya Mengedukasi Seseorang Membeli Sesuatu Barang Ketika Dia tidak Diedukasi Dengan baik Maka Dia akan Memutuskan Membeli Barang Yang salah Dan Kalau Hanya Hit and run Yang penting Dagangan Saya laku Itu yang Dipikir-pikir Jalan Contohnya Bagus Begitu Kita beli Ternyata Rusak Nah Itu secara Moral Bagaimana Ketika kita Menjadi Seorang Sales Yang sesungguhnya Kita Menjual Sebuah Barang Tapi Barang Yang Tidak Berguna Atau Barang Yang Rusak Atau Barang Yang Tidak Tepat Dibeli Oleh Orang Dengan Edukasi Kita Itu Bisa Mengarahkan Orang Untuk Membeli Itu Sesuai Dengan Need and Worn Nah Ini Yang Tidak Semua Sales Itu Apa Namanya Tidak Semua Sales Itu Mempunyai Basic Yang Seperti Itu Gitu Mungkin Memang Edukasi Yang Dia Dapatkan Tidak 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 Kalau Produk Berupa Barang Kita Bisa Mempertontonkan Apa Nama Barangnya Kemasannya Itu Orang Bisa Lihat Tapi Kalau Produk Intangible Itu Lebih Sulit Tetapi Orang Yang Sudah Mampu Menjual Produk Produk Intangible Itu Pasti Mudah Menjual Produk Produk Tangible Tangible Itu Sendiri Oke Jadi Saya dengar Tadi Bagi Butri Sebagai Seorang Sales People Sebagai Maknanya Mirip Dengan Sebagai Seorang Trainer Sebagai Seorang Educator Bagaimana Mengedukasi Pelanggan Kita Customer Kita Jadi Sehingga Proses Mengedukasi Itu Kita Mampu Memberikan Sesuatu Sesuai Dengan Kebutuhan Dari Customer Kita Tidak Sekedar Mencari Uang Saja Tapi Intention Kita Memberikan Edukasi Karena Wah Ini Sudah Masuk Ke Sisi Spiritual Dari Butri Bahasa Bercerita Jadi Tidak Betul Jadi Mungkin Saya Tambahkan Sedikit Ketika Kita Menjadi Seorang Sales Saya Memaknain Bukan Hanya Sekedar Uang Saja Tetapi Lebih Ke Relationship Cangka Panjang Ke Klien Kita Karena Kalau Itu Terjadi Akan Terjadi Reselling Akan Terjadi Reselling Setelah Terjadi Reselling Kita Ini Akan Direferensikan Oleh Klien Kita Kalau Mau Beli Ini Sama Putri Contohnya Seperti Itu Dan Itu Sering Terjadi Sering Terjadi Di Dunia Sales Itu Memang Seperti Itu Terus Apalagi Ketika Kita Mengedukasi Saat Ini Kalau Teman-teman Melakukan Penjualan Secara Virtual Contohnya Paling Mudah Untuk Mengundang Orang Itu Adalah Dengan Edukasi Kalau Dengan Jualan Sudah Pasti Ditolak Dan Sekarang Siapa Si yang Tidak Butuh Sales Siapa Perusahaan Apa Tidak Ada Even Dokter Yang Kita Anggap Profesi Dokter Keren Semuanya Juga Menjual Diri Kita Bagaimana Bisa Menjual Diri Kita Branding Itu Kan Sedang Kalau Keluar Orang Kita Menjadi Sales Untuk Orang Lain Tetapi Kalau Untuk Diri Sendiri Supaya Diri Kita Laku Dibeli Apakah Idenya Apakah Dagangan Dan Sebagainya Kan Perlu Branding Nah Branding Ini kan Proses Selling Pada Diri Sendiri Dan Bidang Apapun Even Itu Training Pun Kalau Nggak Ada Sales Yang Bisa Menjual Itu Training Nggak Laku Juga Jadi kan Semua orang Perlu Belajar Untuk Bisa Itu Perlu Kadar Apa Namanya Soul Of Selling Itu Perlu Ditingkatkan Itu Mas Yudi It's very interesting Benar Bahwa Saatnya Bagi Siapapun Dia Butuh Menjadi Seorang Sales People Apapun Situasi Saatnya Apapun Profesinya Apapun Profesinya Misalnya Kalau Dia Jadi Karyawan Di Tempat Kerja Dia Saat Ini Pun Dia Perlu Mampu Punya Kemampuan Untuk Jual Dirinya Jual Dirinya Dapat Terlihat Sehingga Orang Ada Promosi Dia Dapat Dinaikin Seperti Itu Ya Betul Betul Kalau Kalau Menurut Butri Ingin Tahu Dari Butri Adalah Tadi Ada Satu Hal Terkait Dengan Maknanya Sebagai Seorang Sales Itu Kita Sebagai Seorang Educator Juga Kita Kita Melihat Tadi Butri Ada Katakan Banyak Orang Sales Dia Hanya Fokus Kepada Uang Saja Mungkin Itu Tidak Keliru Tapi Ingin Tahu Menurut Butri Value Sebagai Seorang Sales Itu Apa Yang Membuat Dia Bernilai Sebagai Seorang Sales Nah Ini Yang Tadi Saya Mungkin Agak Kelewat Sampaikannya Dengan Kita Mengedukator Value Kita Sebagai Seorang Sales Kita Akan Bernilai Di Depan Klien Kita Ketika Kita Punya Pengetahuan Yang Bagus Nah Untuk Bisa Mempunyai Pengetahuan Yang Bagus Itu Caranya Gimana Kalau Saya Ada Rumus Cuma Dua Sebagai Seorang Edukator Itu Kalau Tidak Belajar Mengajar Cuma Itu Aja Kita Akan Menjadi Seorang Pengajar Yang Baik Dimulai Dari Pendengar Yang Baik Kita Akan Menjadi Seorang Sales Yang Baik Dimulai Dari Pendengar Yang Baik Juga Mendengarkan Siapa Poinnya Si Klien Atau Calon Pembeli Kita Kalau Kita Belum Pernah Menemukan Rasa Sakit Yang Dihadapi Oleh Si Klien Ini Kita Belum Bisa Jualan Itu Tahap Belum Bisa Jualan Mengapa Sales Banyak Gagal Berjualan Karena Dia Main Tabrak Aja Nawarin Barang Tanpa Tahu Itu Dia Butuh Apa Enggak Kan Gitu Belum Tahu Apa Yang Dia Butuhkan Yang Dia Yang Dia Inginkan Belum Tentu Yang Dia Butuhkan Tetapi Seorang Sales Kadang-kadang Begitu Tahu Si Klien Kita Ini Ingin Ini Padahal Tahu Itu Gak Butuh Kita Main Jual Nah Kalau Kita Sebagai Seorang Sales Bisa Mengedukasi Dan Mengarahkan Atau Membawa Klien Kita Ini Untuk Bijak Memilih Barang Yang Dibeli Dengan Tahu Bahwa Mana Yang Diinginkan Itu Adalah Kebutuhan Yang Mendesak Itu Nilainya Gak Berharga Sangat Berharga Buat Si Klien Kita Dan Dia Akan Mencari Kita Itu Satu Kedua Kalau Kita Seorang Sales Tapi Kita Punya Pengetahuan Yang Banyak Punya Kelebihan Yang Banyak Dan Kita Menguasain Sebuah Product Orang Akan Mencari Orang Yang Menguasain Product Sekarang Saya Tanya Mas Judi Contohnya Beli Barang Apalagi Barang Itu Intangible Dilayani Oleh Sales Yang Kalau Kita Tanya Kebutuhan Kita Dia Matanya Mikir Kemudian Sebentar Saya Nanya Sama Pimpinan Saya Dulu Apalagi Nanti Saya Datang Kembali Untuk Saya Jelaskan Apa Perasaannya Ada Keraguan Kan Disitu Langsung Ini Sebenernya Ini Tawa Tapi Kalau Kita Ketemu Dengan Orang Yang Menguasain Semuanya Menguasain Semuanya Berawal Dari Belajar Dan Mengajar Menguasain Apapun Product Itu Dari Kalau Saya Bilang FAB Itu Orang Akan Dengan Sendirinya Walaupun Tidak Diucapan Dia Mengatakan Saya Ketemu Orang Yang Tepat Karena Saya Bisa Paham Bahwa Saya Tidak Akan Mungkin Dibohongin Tidak Akan Mungkin Dibodohin Atau Apapun Kan Seringkan Masih Adakan Sales kita Yang penting Laku Aja Dan Tidak Memberikan Pelayanan Yang Baik Seorang Edukator Yang Baik Itu Runtutannya Setelah Dia Menjual Dia Akan Menjadi Seorang Pelayan Yang Baik Itu Pastikan Saya Pastikan Karena Dia Tau After Sales Service Apa Kalau Dia Tidak Tau Ilmunya Dia Tidak Belajar Tentang Menjadi Seorang Sales Dia Tidak Ngerti Itu Bagaimana Caranya Memberikan Pelayanan Yang Baik Yang Mengelola Klien Pun Harus Dimanage Kan Nah Itu Itu Yang Jadi Salah Satu Poin Mengapa Kita Harus Menjual Diri Kita Sebagai Seorang Sales Kalau Anda Beli Butuh Ini Maka Datanglah Ke Saya Bagaimana Kita Menjadi Kita Bangga Seorang Menjadi Seorang Sales Yang Tidak Perlu Menjual Tapi Kita Dicari Kalau Butuh Produk Ini Sama Butri Loh Kalau Mau Tanya Tentang Ini Sama Butri Loh Sampai Dia Saya Punya Klien Dia Beli Produk Gak Sama Saya Sama Orang Lain Apakah Wajah Saya Sedih Atau Gimana Oh Enggak Saya Mal Ucapkan Selamat Semakin Banyak Dia Beli Produk Produk Tempat Lain Bagus Berarti Dia Memang Pengguna Dan Memang Dia Orang Yang Membutuhkan Produk Produk Seperti Itu Dan Dengan Comparing Yang Banyak Ini Saya Tinggal Memberikan Service Yang Lebih Baik Lagi Dan Kelihatan Lebih Pinter Akhirnya Dia Menanyakan Produknya Si Dia Beli Dengan Orang Lain Itu Sama Saya Dan Saya Bisa Menjelaskan Produknya Orang Lain Kenapa Karena Sebagai Seorang Sales Saya Pembelajar Saya Belajar Tentang Fitur Advantage Dan Benefit Tiga Ini Yang Harus Dipunyai Oleh Seorang Sales Bukan Sekedar Jualan Saja Nah Ini Kalau Hanya Sekedar Jualan Saja Ditanya Yang Lain Lain Gak Ngerti Orang Gak Puas Sebenarnya Orang Memutuskan Untuk Membeli Itu Karena Melihat Bagaimana Kita Merespon Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Dan Kita Bisa Bertanya Kepada Dia Sampai Kita Tahu Apa Yang Dia Butuhkan Dan Apa Yang Sedang Dia Inginkan Kan Itu Nah Ilmu Itu Ilmu Coaching Alhamdulillah Saya Belajar Termasuk Belajar Dari Mas Yudi Bagaimana Bagaimana Teknik Pertanyaan Yang Paling Geren Mas Yudi Jagoknya Ada Satu Penasaran Kalau Lihat Bukti Orangnya Sebelum Kesana Ada Komentar Dari Was One City Kamisya Ada Peran Lebih Dan Peran Lain Yang Positif Dan Berkualitas Di Luar Peran Kita Sebagai Sales Mungkin Belum Bagaimana Maksudnya Statement Atau Ya Kayaknya Masih Belum Pasti Ada Statement Terus Kemudian Ada Kesan Citra Sales Hingga Profesi Sales Diminati Masyarakat Walau Hakikatnya Sales Itu Penting Bagaimana Profesi Sales Disukai Oleh Sales Itu Sendiri Dan Prospek Maksudnya Citra Sales Kurang Diminati Jadi Cara Agar Sales Dan Prospek Itu Suka Profesi Sales Jadi Artinya Bagaimana Sales Itu Sendiri Menyukai Profesi Sales Si Prospek Atau Customer Juga Menyukai Orang Sales Ya Boleh Saya sharing Ya Ini Ini Pertanyaan Yang Bagus Banget Dari Teman-teman Sales Yang Mungkin Merasakan Kok Kalau Orang Melihat Profesi Sales Sebelah Mata Gitu Kan Bagaimana Orang Melihat Profesi Sales Sebelah Mata Atau Tidak Tergantung Diri Kita Kalau Kita Berterima Kasih Kepada Diri Sendiri Bangga Kepada Diri Sendiri Sebagai Seorang Sales Orang Itu Tidak Akan Menganggap Remeh Profesi Seorang Sales Kenapa Karena Sekarang Pada Saat Kita Berkenalan Dengan Orang Sajalah Contohnya Pada Saat Atau Bapak Ibu Yang Ada Disini Berkenalan Dengan Orang Pernah Nggak Menundukkan Matanya Kebawah Ketika Memperkenalkan Diri Sebagai Seorang Sales Seolah Seolah Kita Malu Dengan Profesi Jika Sorot Mata Kita Bangga Bahagia Bahwa Kita Ini Adalah Seorang Sales Orang Yang Ngajak Kenalan Dengan Kita Menangkap Dengan Baik Saya Sudah Merasakan Pada Saat Saya Di Brands Manager Untuk Sales Sebuah Perusahaan Itu Sudah Ribuan Sales Yang Saya Bina Saat Itu Kelihatan Kelihatan Dari Sorot Mata Ketika Kita Menutup Posisi Kita Sebagai Seorang Sales Yakin Saya Dagangan Dia Nggak Akan Laku Banyak Pada Saat Seorang Sales Itu Bangga Dengan Profesinya Sebagai Seorang Sales Itu Biasanya Omsetnya Gede Kenapa Karena Semangat Itu Kan Dari Dalam Bukan Dari Luar Bagaimana Kita Bisa Ngomong Ngomongin Tentang Produk Kalau Sama Profesi Dirinya Sendiri Aja Ditutup Tutup Pada Saat Menunduk Kebawah Mungkin Ngomongnya Pelan Gitu Ya Saya Agent Saya Sales Apa Nih Produk Saya Sales Buku Atau Saya Sales Sabun Atau Apa Tapi Kita Nggak Bangga Dengan Profesi Itu Orang Nggak Beli Orang Nggak Beli Itu Saya Merasakan Sendiri Ya Ketika Sales Yang Paling Banyak Diuji Adalah Dan Mentalnya Kuat Adalah Sales Yang Jualan Di Toko Toko Sales Yang Jualan Mungkin Di Booth Ya Atau Di Pinggir Jalan Itu Keren Saya Paling Menghargai Orang Seperti Itu Karena Dia Berani Menampilkan Dirinya Dan Tidak Malu Bahwa Dia Itu Sales Nggak Mikir Mungkin Tetangganya Lewat Pacarnya Lewat Saudaranya Lewat Dia Di Pinggir Jalan Nawari Dagangan Itu Mental Yang Sangat Kuat Dan Saya Pernah Buktikan Itu Waktu Itu Saya Pegang Salah Satu Kantor Saya Ingin Tau Kenapa Penjualan Menurun Kenapa Kemudian Itu Yang Namanya Penetrasi Pasarnya Menurun Apa Yang Dilakukan Sales Saya Saya Turun Tangan Mas Judi Jadi Ceritanya Saya Bukakan Put Untuk Untuk Mereka Jualan Disitu Nah Disitu Saya Berdiri Jauh Saya Lihat Wajahnya Satu-satu Tim Saya Ini Ada Nggak Yang Malu-malu Ada Nggak Yang Dia Berani Atau Mungkin Menelusur Ke sana Kemarin Untuk Menjualkan Produknya Nah Dan Saya Saya Sendiri Pun Nggak Ada Rasa Malu Pada Waktu Itu Saya Lagi Hamil Besar Padahal Saya Pun Ikut Karena Ngelihatin Tim Saya Begitu Semangat Wah Saya Juga Iya Dan Ternyata Orang Butuh Kok Orang Nggak Menganggap Rendah Kok Siapa Yang Menganggap Rendah Kalau Dia Memang Semua Orang Bisa Jualan Tidak Semua Orang Bisa Jualan Nggak Bisa Jualan Kenapa Karena Pada Saat Sales Ini Jualan Ini Ada Tiga Komponen Tadi Yang Harus Dikuasain Sales FAB Product Kalau Seorang Sales Ini Nggak Pernah Menguasain Product Dia Nggak Bisa Jualan Udah Itu Aja Kuncinya Sehingga Nggak Bangga Kenapa Nggak Bangga Karena Nggak Ada Duitnya Mau Sombong Dari Mana Nggak Ada Duitnya Nggak Dapat Komisi Sales Itu Kan Dapatnya Komisi Kalau Duitnya Banyak Komisinya Banyak Dari Penjualannya Dengan Tegak Matanya Itu Akan Memandang Bahwa Saya Ini Sales Gitu Kan Kalau Dengan Memproklamirkan Dirinya Saya Ini Sales Kan Sudah Membranding Dirinya Sendiri Dan Bagaimana Orang Lain Untuk Kalau Mau Beli Ya Sama Saya Karena Saya Sales Bukan Sama Orang Lain Orang Kan Kalau Datang Itu Kan Cari Sales Mau Ketemu Sales Bukan Ketemu Direkturnya Akan Mau Beli Itu Menarik Artinya Bagaimana Cara Kita Mampu Bangga Sebagai Sales People Pertama Tidak Dapat Dihindari Dia Perlu Punya Pengetahuan Yang Bagus Terkait Dengan Proses Ataupun Bidangnya Yang Dia Jual Ya Artinya Product Future Advantage And Benefit Dari Produknya Dia Lalu Kemudian Yang Tadi Kata Butri Ada Pengetahuan Yang Luas Juga Dia Punya Pengetahuan Terkait Dengan Bidangnya Dia Bidangnya Mungkin Gak Hanya Product Tapi Apa Yang Sedang Trend Atau Apa Itu Akan Sangat Memudah Tidak Dapat Dihindari Kemudian Ada Gak Butri Selain Itu Yang Membuat Seorang Mampu Kemudian Bangga Sehingga Dia Mampu Tadi Kata Butri Dia Berdiri Tata Mata Oke I'm a Sales Person Saya Belajar Dari NLP Bagaimana Kita Bangga Sebagai Seorang Sales Kalau Tadi Yang Disampaikan Itu Bagaimana Kita Bisa Bangga Sebagai Seorang Sales Mungkin Masih Ditutup Kalau Saya Profesinya Seorang Sales Itu Ada Terjadi Bahwa Seorang Sales Itu Perlu Towards Kalau Away From Apa Yang Saya Tidak Mau Itu Dia Tidak Cocok Jadi Sales Sales Itu Apa Yang Saya Mau Saya Mau Dagangan Saya Laku Sekian Saya Mau Orang Itu Jadi Target Saya Dan Dia Beli Itu Saya Mau Saya Mau Terus Ketika Saya Mau Itu Ada Di Diri Kita Sebagai Seorang Sales Tidak Sempat Mikirin Tidak Bangga Tidak Sempat Mikirin Tidak Bangga Dimana Ada Ruang Untuk Mikirin Tidak Bangga Sama Posisinya Orang Saya Mau Kok Jadi Kita Yang Ada Dalam Pikiran Adalah Hari Ini Target Saya Ini Besok Ini Dan Sebagainya Bahwa Seorang Sales Itu Ditolak Dan Laku Jualannya Itu Hal Yang Biasa Itu Diterima Ketika Saya Mau Target Saya Tercapai Dalam Bulan Ini Maka Ada Langkah Yang Dilakukan Maka Yang Namanya Seorang Sales Kalau Kita Lihat Itu Kadang-kadang Sales Ini Main Gampang Di Lapangan Ada Satu Cara Yang Dimana Kita Ini Supaya Terkontrol Dengan Baik Adalah Dengan Melakukan Administrasi Apapun Yang Dilakukan Administrasi Administrasinya Apa Administrasi Terhadap Orang-orang Yang Sudah Ditawarkan Tadi Supaya Nggak Putus Nggak Putus Hari Ini Dia Contohnya Menjanjikan Besok Lagi Ketemu Besok Lagi Ketemu Kalau Nggak Pernah Dicatat Bahwa Kita Ini Punya Janji Sama Klien Itu Nggak Akan Dan Tiba-tiba Lupa Contohnya Itu Nanti Klien Itu Udah Mengundur Milih Yang Lain Milih Yang Jadi Sebenarnya Saya Melihat Seorang Sales Ini Nggak Ada Istilah Nganggur Sangat Sibuk Sabtu Minggu Malam Malam Jam Berapapun Makanya Sales Itu Ngomongnya Selamat Pagi Terus Biarpun Malam Selamat Pagi Karena Semuanya Adalah Nuansa Pagi Bahwa Kita Harus Memfollow Up Nah Kata-kata Harusnya Ini Muncul Kalau NLP Dendai 10.000 Itu Mas Judy Itu Yang Membuat Kita Jadi Bangga Karena Apa Ada Yang Bisa Kita Tampilkan Ke Orang Lain Saya Sukses Kalau Nggak Sukses Jadi Sales Mau Banggain Apa Kan Gitu Ya Jadilah Sales Yang Sukses Kalau Mau Bangga Bagaimana Caranya Sukses Ya Ikutin Tadi Penguasaan Terhadap Produk Dan Melakukan Penjualan Hanya Itu Saya Bahkan Kemarin Pada Saat Mas Judy Sama Trio 4 Trio 3 Yang Dari It's Area Dari Dari Mulai Personalia Sampai Ke Sekarang HC Gitu Memang Benar Bahwa Model Sebuah Usaha Itu Hanya Uang Dan People Untuk Modal Awal Ini Sudah Jelas Tapi Untuk Menciptakan Uang Ini Dari Mana Dari People Juga People Siapa Sales Maka Sales Ini Sebenarnya Prestisius Dalam Sebuah Perusahaan Bagian Yang Tidak Pernah Tidak Ada Selalu Ada Mau Bikin Usaha Apa Coba Gak Ada Marketing Gak Ada Sales Gak Ada Jadi Kita Perlu Bangga Dengan Posisi Itu Dan Kemana Aja Pasti Bisa Orang Sales Itu Paling Bisa Bertahan Dalam Kondisi Yang Paling Sulit Nah Itu Kelebihan Dari Seorang Sales Oke Jadi Tidak Ada Alasan Sebagai Seorang Sales Anda Tidak Bangga Karena Pertama Profesi Yang Paling Dibutuhkan Di Dalam Perusahaan Membuat Perusahaan Itu Mampu Mengenerate Pendapatan Karena Kalau Perusahaan Pasti Jual Sesuatu Biasa Melakukan Itu Dia Butuh Orang Sales Jadi Tidak Ada Satu Sisi Tidak Dapat Hanya Ngandain Semangat Kalau Tadi Saya Dengar Dari Putri Perlu Semangat Ada Product Knowledge Dia Pengetahuan Tidak Menjadi Sangat Oke Ada Dua Pertanyaan Tidak Terasa Ya Udah 46 Menit Kita Ngobrol Ya Ngomong Sama Orang Sales Itu Satu Menit Jadi Satu Jam Ada Dua Pertanyaan Pertama Adalah Ada Tadi Butri Kaya Mengatakan Bahwa Tidak Semua Orang Dapat Jadi Orang Sales Disini Saya Ingin Tau Let's Say Ada Orang Yang Kalau Butri Saya Lihat Orang Suka Ngobrol Ceria Ada Orang Tertentu Yang Misalnya Orang Yang Agak Pendiam Atau Mungkin Bahasa Keren Itu Introvert Walaupun Kita Tau Introvert Tidak Berarti Orang Pendiam Tapi Orang Yang Kita Bicara Agak Pendiam Nah Apakah Orang Orang Seperti Itu Cocok Jadi Sales Atau Gimana Butri Ya Kalau Secara Secara Teori Di Lapangan Pasti Orang Akan Memilih Orang Orang Yang Extrovert Daripada Yang Introvert Karena Introvert Ini Tidak Ngomong Tapi Bisa Berhasil Tidak Orang Yang Introvert Menjadi Seorang Sales Jawabannya Bisa Jawabannya Bisa Saya Saya Dulu Pakai Tim Pakai Tim Untuk Mengangkat Orang Ini Kalau Istilahnya Kalau Saya Dileverage Orang Yang Introvert Tapi Dia Punya Pengetahuan Dia Punya Kemauan Orang Introvert Itu Belum Tentu Dia Tidak Punya Kemauan Hanya Caranya Aja Mungkin Dia Memang Stylenya Dia Diem Gitu Kan Nah Apa Tapi Dia Mampu Mampu Menjual Caranya Bagaimana Kalau Kalau Sebelum Pandemic Ini Kan Kita Jualan Itu Face To Face Ya Jualan Face To Face Itu Kalau Saya Ketemu Dengan Tim Yang Seperti Itu Yang Penting Dia Punya Market Yang Penting Dia Punya Kemauan Yang Penting Dia Menguasain Product Itu Bisa Dijodohkan Jadi Dalam Tim Sales Itu Sebenarnya Kalau Saya Mendengar Orang Yang Recruit Orang Yang Seperti Minimal Seperti Saya Saya Tidak Setuju Recruit Orang Yang Seperti Saya Saya Begini Terus Saya Mau Mencari Recruit Yang Seperti Saya Tidak Setuju Karena Berdasarkan Pengalaman Kalau Ada Orang Lain Yang Yang Tidak Setuju Dengan Pendapat Saya Boleh Boleh Aja Kenapa Ketika Kita Mempunyai Satu Tim Yang Beraneka Ragam Sebenarnya Ini Bisa Saling Mengisi Jadi Kita Perlu Belajar Bahwa Ada Tipikal Calon Pembeli Dan Penjual Itu Berbeda Beda Apakah Salah Dengan Tipikal Calon Penjual Yang Berbeda Beda Apakah Salah Dengan Tipikal Calon Pembeli Yang Berbeda Beda Tidak Semua Ada Jalannya Contoh Saya Kebetulan Basicnya Saya Insinyur Saya Tahu Bagaimana Saya Memutuskan Untuk Membeli Sebuah Produk Dan Saya Tahu Ketika Saya Ketemu Dengan Klien Yang Sama Sama Insinyur Dengan Orang Orang Matematika Orang Orang Yang Apa Semuanya Dihitung Berdasarkan Data Dan Lain Sebagainya Kita Perlu Tahu Bahwa Orang Ini Putu Space Untuk Berfikir Dan Menentukan Sendiri Keputusannya Tanpa Kita Kita Dorong Untuk Membeli Yang Penting Kasih Data Yang Penting Kasih Apa Alasan Kenapa Orang Membeli Contoh Contoh Orang Membeli Dan Orang Introvert Itu Paling Cocok Ketemu Sama Orang Orang Seperti Itu Karena Dia Kan Gak Bisa Banyak Ngomong Nih Ya Kan Dia Ketemu Calon Klien Yang Seperti Itu Tinggal Kasih Data Tinggal Apa Dia Suruh Mikir Sendiri Itu Ketemu Nah Seorang Saya Harus Menyadari Stylenya Saya Itu Apa Saya Walaupun Banyak Ngomong Gitu Kalau Ada Orang Jualan Sama Saya Saya Gak Mau Di 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 Arahkan Sama Sales Saya Untuk Memutuskan Untuk Ngambil Keputusan Kan Banyak Kadang Sales Ini Tolong Beli Ini Bagusan Yang Ini Saya Bisa Marah Kalau Begitu Marah Bukan Marah Sama Orang Tapi Saya Gak Beli Itu Seorang Pembeli Itu Harus Dipelajari Contohnya Jadi Ini Bisa Dileverage Dengan Dengan D-team Dikembangkan D-team Apalagi Kayak Sekarang Ini Kan Sudah Virtual Jualan Jualan Itu Sebenarnya Ini Challenge Buat Teman-teman Sales Yang Tidak Mau Berkembang Yang Tidak Mau Menguasai Teknologi Dengan Jualan Yang Secara Virtual Kita Bisa Kalah Sama Orang Yang Menguasain Produk Yang Menguasain Produk Artinya Dia Juga Menguasain Produk Dia Menguasain Teknologi Dia Menguasain Pasar Dan Dia Bisa Memprediksi Kira-kira Klien Yang mana Yang cocok Kan Ada yang Namanya Lead Generation Kalau Sudah Masuk Kesitu Kita Bisa Kalah Sama Mesin Jadi Sales Harus Belajar Makanya Sering Kenapa Buat Saya Itu Sales Itu Belajar Karena Akan Ketemu Dengan Klien Klien Yang Kita Tidak Bisa Prediksi Mereka Ini Seperti Apa Jadi Walaupun Orang Tidak Suka Cenderung Orang Tidak Milih Orang Yang Introvert Untuk Jadi Sales Kalau Saya Kasih Sama Saya Saya Benar Bisa Itu Jadi Artinya Sebenarnya Kalau Tadi Saya Dengar Kenali Style Kekenalan Style Personal Dia Masing-Masing Jangan Compare Dengan Orang Yang Berbeda Dengan Anda Karena Berbeda Tidak Mungkin Match Setiap Punya Style Dia Dalam hal Jualan Itu Pelu Mampu Dikenali Terlebih Lebih Pendiam Jago Logika Jago Data Dan Sebagainya Pergunakan Itu Untuk Jualan Butri Dan Juga Tinggal Dilatih Cara Ngomong Nanti Ketemu Butri Pasti Anda Jago Temuin Sama Saya Terakhir Butri Tadi Butri Sembut Job Kembali Mengukit Terakhir Saya Ketemu Pak Waktu Saya Ngobrol Sama Pak Freddy Dia Bilang Butri Jago Yang Disebut Virtual Selling Sedikit Aja Yang Dimaksud Virtual Selling Itu Apa Virtual Selling Ini Sebenarnya Kita Menjual Tetapi Secara Virtual Atau Media Yang Digunakan Adalah Media Seperti Ini Secara Virtual Nah Kadang-kadang Orang Salahnya Di dalam Memahami Tentang Virtual Selling Itu Adalah Ya Menjual Tetapi Bedanya Dengan Dengan Teknologi Teknologi Aja Tidak Memperhatikan Apa Step-step Yang Perlu Disiapkan Sebelum Melakukan Virtual Selling Nah Disini Sedikit Yang Saya Berikan Gambaran Adalah Pertama Yang Harus Dirubah Adalah Mindset Mindset Untuk Menjual Virtual Selling Itu Sangat Penting Kemudian Pengenalan Tentang Digital Marketing Itu Seperti Apa Platform Bagaimana Setelah Belajar Tentang Platform Bagaimana Kita Perlu Tahu Jam Berapa Kita Bisa Menjual Dengan Dengan Platform Tertentu Ini Kemudian Karakteristiknya Bagaimana Cara Mengundangnya Bagaimana Cara Mengundangnya Di tujuh proses Penjualannya Itu juga Berbeda Berbeda Jadi Tetap Ada tujuh Proses Penjualan Di Dalam Proses Penjualan Tetapi Ini Secara Virtual Nah Ini Ada Caranya Yang Kita Kita Akan Kupas Itu Secara Berbeda Pola Pendekatannya Pun Tentunya Akan Berbeda Bahkan Kalau Saya Mas Yudi Waktu Kita Meta Coach Conference Saya Pernah Memberikan Materi Tentang Bagaimana Meningkatkan Penjualan Dengan Metode Coaching Bisa Enggak Secara Virtual Kita Melakukan Penjualan Dengan Metode Coaching Jawabannya Bisa Banget Dan Saya Sudah Praktekan Dan Saya Laku Yang Saya Lakukan Itu Laku Karena Itu Lebih Simple Bayangkan Dulu Kita Mau Ketemu Klien Itu Mesti Berkunjung Polak Balik Habis Waktu Macet Dan Sebagainya Sekarang Kita Dimudahkan Dengan Dengan Secara Virtual Kita Bisa Janjikan Tapi Kalau Janjinya Kita Salah Nih Tidaknya Orang Tidak Respon Karena Dengan Mudah Orang Akan Menolak Secara Virtual Ini Kenapa Banyak Hal Banyak Banyak Komponen Komponen Di Dalam Itu Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Penjualan Secara Virtual Dan Kita Sebagai Seorang Yang Akan Mengedukasi Mengedukasi Orang Lain Untuk Membeli Itu Perlu Tahu Bagaimana Cara Menggunakannya Cara Menggunakan Peralatannya Cara Mengundangnya Dan Banyak Sekali Yang Yang Perlu Dipelajarin Di Sana Bukan Sekedar Jualan Saja Termasuk Jualan Training Jualan Apapun Secara Virtual Ini Gak Closingnya Bagaimana Kemarin Saya Sempat Ada Yang Bertanya Apakah Semua Produk Bisa Dijual Secara Virtual Gitu Kan Saya Jawab Iya Ada Yang Bilang Jawab Oh Semua Gak Bisa Iya Dalam Proses Penjualan Itu Kan Ada Tujuh Step Ya Ada Tujuh Step Sebenarnya Di Tujuh Step Ini Apa Yang Bisa Kita Lakukan Sejanya Tujuh Step Itu Ya Dari Mulai Prospecting Kemudian Virtual Meeting Kemudian Setelah Virtual Meeting Itu Nanti Juga Nanti Dia Ada Apa Pertanyaan Pertanyaan Kemudian Handling Objection Negosiasinya Kemudian Sampai Ke Closing Itu Ada Step Step Yang Dilalui Di Sana Nah Di Dalam Virtual Selling Ini Produk Yang Harus Ketemu Ada Nggak Ya Harus Tetapi Ini Lebih Singkat Ada Step Yang Bisa Dilakukan Secara Virtual Kemudian Ketika Nanti Misalkan Contoh Saya Pernah Ngajar Untuk Dari DKI Dari Departemen Pendidikan Untuk 300 Trainer Trainer Apa sih Istilahnya Itu ya Saya lupa Di Paut Dan Dikmas Itu Ada Orang Yang Mentraining Tentang Bagaimana Caranya Mengendarai Traktor Kan Nggak Bisa Kalau Mengendarai Traktor Di Virtual Selling Betul Makanya Jangan Pernah Menurunkan Harga Walaupun Ini Secara Virtual Karena Ada Prakteknya Maksudnya Apa Jualannya Itu Dari 7 Step Yang Tadi Itu Mana Yang Bisa Dilakukan Secara Virtual Yang Harus Ketemu Face To Face Dilakukan Dengan Prokes Artinya Kan Tetap Terjual Gitu Oke Ini Kayaknya Kapan Butri Dikin Kelas Virtual Selling Ini Bu Iya Iya Kita Nanti Arrange Untuk Kelas Virtual Selling Siap Siap Oke So Nggak Nyangka Thank you Butri Untuk Waktunya Di sore Hari Ini Udah 58 Menit Time Price Gitu Ya Terima kasih So Sedikit Merangkum Butri So Ada Rangkuma Sedikit Butri Buat Teman-teman Yang Menonton Di Sore Hari Ini Ya Karena Judulnya Prod To be Salesperson Ya Kita Perlu Kembali Lagi Ke Judul Bahwa Dari Apa Tadi Yang Saya Sampaikan Semua Saya Yakin Sekali Bahwa Teman-teman Yang Sudah Join Di Sini Itu Adalah Seorang Yang Seorang Sales Seorang Yang Pengen Tahu Bagaimana Menjual Seorang Yang Memang Sudah Mengelutin Di Bidang Itu Apapun Bidang Sales Yang Dijual Kuncinya Itu Cuma Bagaimana Kita Sabar Dan Persisten Untuk Melakukan Penjualan Banggalah Terhadap Profesi Sales Karena Tidak Semua Orang Bisa Menjadi Seorang Sales Yang Baik Dan Untuk Menjadi Seorang Sales Yang Baik Perlu Dimulai Dengan Kemampuan Kita Untuk Mau Mendengar Untuk Mau Belajar Dan Belajar Yang Paling Penting Adalah Kita Menguasain Produk Kalau Kalau Kadang Kadang Kita Step Step Penjualannya Mungkin Masih Agak Terbata Bata Kita Bisa Belajar Di Lapangan Menjual Bisa Belajar Di Lapangan Dengan Penolakan Penolakan Tapi Kalau Belajar Tentang Produk Produk Dan Itu Menjadi Poin Penting Bagi Seorang Sales Bahwa Dia Nilainya Akan Naik Ketika Ini Dikuasain Dan Akan Lebih Bernilai Dibandingkan Dengan Orang Lain Karena Cara Menjelaskannya Itu Clear Dan Tentunya Dengan Melakukan Secara Edukasi Itu Akan Membuat Kita Menjadi Seorang Sales Yang Pinter Dan Dicari Sales Yang Pinter Dan Dicari Nah Ini Perlu Dikarisbawah Ini Gimana Caranya Kita Jadi Sales Yang Dicari Sama Klien Itu Itu Yang Terima kasih Jadi Artinya Satu jam Gak Cukup Waktunya Untuk Kita Obrolin Buat Teman-teman Jago Seorang Sales Butuh Buat Teman-teman Yang Menonton Salah Satu Hal Yang Menarik Butri Selain Jadi Seorang Sales People Saat Ini Fokus Kepada Training Bagaimana Mampu Training Orang Untuk Tadi Sampai Kata-kata Adalah Kalau Enggak Mampu Jauh Bawa Ke Saya Sangat Wow Sangat Confidence Saya Langsung Kebayang Bagaimana Butri Sudah Sangat Menguasai Bahkan Sesara Psikologinya Seseorang Yang Dalam hal Berjualan Apa yang Istilahnya Menghambat Seseorang Berjualan Dan Kita Belum Sampai Sedetail Itu Memang Sales Sesuatu Sangat Luar Biasa Untuk Kita Bahas And Anyway Butri Thank you Very Much Terima Kasih Banget Untuk Waktunya Sore Hari Ini Sehat Sama 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 Amin Terima Kasih Terima Kasih Juga Buat Yang Nonton Terima Kasih Terus Ini Ada Mantap Dari Bu Apa Dari Teman Teman Yang Nonton Oke Oke So Thank you Teman Teman Yang Sudah Menonton Acara Ini Dan Sampai Ketemu Lagi Di Minggu Depan Di Wake Up Call Minggu Depan Dan Selalu Seperti Biasa Always Thank you Wake Up Thank you Bu Ya Terima Kasih Sama Sama